Hahaha, Lu Ming, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jadi bagaimana jika kamu cepat? Kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Sang bijak emas tertawa. Lu Ming benar-benar tidak bisa menembus pertahanan Golden Sage. Perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Golden Sage adalah eksistensi yang tidak terkalahkan. Kekuatan pertahanannya terlalu mengejutkan. Banyak orang menghela nafas, mengira babak ini akan seri lagi. Golden Sage, kekuatan bertahanmu memang luar biasa, tetapi bagaimana kau tahu kalau itu adalah kekuatan tempurku yang terkuat? Pada saat ini, suara tenang Lu Ming terdengar. Apa? Sang bijak emas tercengang. Mari kita lihat apakah kau bisa menangkis tombakku ini. Lu Ming melangkah mundur dan tiba-tiba menyerbu ke arah Golden Sage. Tombak panjangnya bergetar dan berubah menjadi lebih dari 10 cahaya tombak, menusuk ke arah Golden Sage. Akan tetapi, saat cahaya tombaknya hendak mengenai sang bijak emas, lebih dari selusin cahaya tombak bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya tombak yang menusuk ke arah sang bijak emas. Aduh, suara yang menusuk telinga terdengar. Seolah-olah ada lapisan kulit yang tertusuk. Kemudian, dia mendengar raungan sang santo emas. Tubuhnya melayang jauh dan jatuh ke tanah. Itu, semua pupil mata berkontraksi. Pertahanan Golden Sage telah hancur. Ada sebuah lubang di jantung Golden Sage yang ditusuk dari depan ke belakang oleh Lu Ming. Tingkat ke-6 Keterampilan ilahi Anda yang belum lengkap telah dikembangkan hingga tingkat ke-6. Sang bijak emas berjuang untuk bangkit dan berteriak tak percaya. Tingkat ke-6 Hati semua orang bergetar, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, no.feldbein.com Lu Ming juga telah mengembangkan keterampilan ilahi tipe serangan yang tidak lengkap ke tingkat ke-6. Baik keterampilan dewa tipe kecepatan maupun tipe serangannya telah dikembangkan hingga tingkat ke-6, sama seperti Ling Wu Ye. Ini sungguh menantang surga. Kali ini, benar-benar ada dua karakter yang menantang surga. Perlu diketahui, semakin jauh seseorang mengembangkan keterampilan ilahi yang tidak lengkap, akan semakin sulit untuk mengolahnya, dan akan semakin kuat keterampilan tersebut. Misalnya, Golden Saint, Yang Chong, dan Hu Ye adalah makhluk yang dapat mengendalikan kekuatan ilahi tingkat dewa. Untuk dapat mengendalikan kekuatan ilahi tingkat dewa, kemampuan pemahaman seseorang jelas tidak buruk. Namun, mereka hanya mengolahnya hingga puncak surga ke-4, yang jauh dari surga ke-6. Banyak yang merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menembus pertahanan Golden Sage. Ling Wu Ye tidak dapat menghancurkannya karena tingkat kekuatan ilahinya terlalu rendah. Namun, tingkat kekuatan ilahi Lu Ming tidak rendah. Menakjubkan, menakjubkan, sungguh pemahaman yang mengerikan, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Banyak orang berseru, sekte pedang kita yang tidak bisa dihancurkan pasti menginginkan orang seperti ini. Seorang ahli dari sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba berbicara. Kau bertekad untuk tidak menghancurkan sekte pedang. Lucu sekali, Akademi Iblisku yang unik menginginkan anak ini. Menurutku, Akademi Suci tanpa batas lebih cocok untuknya. Pada saat ini, para kultifator dari tiga kekuatan penguasa semuanya berbicara. Para ahli ini bukan orang yang remeh. Mereka telah melihat sesuatu yang tidak biasa. Mereka merasa Lu Ming tidak menggunakan kekuatannya secara penuh. Meskipun Lu Ming telah menggunakan teknik transformasi jiwa untuk menyembunyikan karakteristik dan tingkat kekuatan ilahi penguasa, ahli seperti itu memiliki mata yang tajam. Mereka samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan ilahi Lu Ming tak terduga dan tinggi di atas. Oleh karena itu, mereka pun angkat bicara satu per satu. Banyak orang kehilangan kata-kata, dan beberapa pemuda sangat iri. Penilaian bahkan belum berakhir, dan ketiga pasukan Overlord sudah mulai menculik orang. Orang lain tidak dapat bergabung dengan tiga kekuatan Overlord bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, Lu Ming telah menjadi orang yang populer. Dia dapat memilih dari tiga kekuatan Overlord. Perlakuan seperti ini benar-benar berbeda. Tidak heran dia iri. Aneh, aneh. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang aneh seperti itu di sungai astralku yang kacau. Kakak Fa, selamat. Kakak Fa, mohon maafkan aku jika selama ini aku kurang ajar. Di tengah kekacauan sungai astral, beberapa pemimpin pasukan sudah mulai mengjilat Fa Ming. Khususnya, beberapa pemimpin pasukan yang menaruh dendam pada leluhur teknik bahkan tersenyum patuh dan menyanjungnya. Sungguh lelucon. Sudah pasti Lu Ming akan bergabung dengan tiga pasukan penguasa. Dia juga akan dihargai. Pengaruh pasukan kebenaran pasti akan meningkat. Adapun Kang Ji dan Si Tu Ha Onan, kedua mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Banyak pikiran berkecamuk di hati mereka dan mereka sudah mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Tatapan Lu Ming beralih ke King Kong. Aku tidak akan melawan lagi. Karena kau telah menembus pertahananku, aku mengaku kalah. Jin Gang menggelengkan kepalanya dan kembali ke panggung batu. Lu Ming telah memenangkan pertempuran ini. Sekarang, masih ada pertempuran terakhir, yaitu Lu Ming melawan Ling Wu Ye. Lu Ming, apakah kamu perlu istirahat? Pria parubaya itu bertanya. Aku tidak membutuhkannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Baiklah, pria parubaya itu mengangguk dan menatap Ling Wu Ye. Ling Wu Ye, apakah kamu masih ingin bertarung? Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena, dilihat dari kekuatan di permukaan, Ling Wu Ye bukanlah tandingan Lu Ming. Keterampilan ilahi yang belum sempurna yang mereka berdua pahami serupa, tetapi tingkat kultifasi Lu Ming sedikit lebih lemah. Dia berada di tingkat setengah dewa. Namun, tingkat kekuatan ilahi Lu Ming jauh lebih tinggi daripada Ling Wu Ye. Kemampuan keseluruhannya masih lebih tinggi daripada Ling Wu Ye bertarung. Jawaban Ling Wu Ye sederhana, dan dia terjun ke ring pertarungan. Ling Wu Ye benar-benar menerima tantangan itu. Aku khawatir dia tidak bisa menandingi Lu Ming. Beberapa orang sedang berdiskusi. Dia tidak bisa menggunakan artefak ilahi di alam mimpi, dan dia juga tidak bisa menggunakan beberapa teknik rahasia. Dalam situasi di mana dia lebih lemah di permukaan, dia hanya bisa mengandalkan teknik pertempuran dan kesadarannya. Jika Ling Wu Ye ingin menang, dia harus jauh lebih unggul dari Lu Ming dalam hal kesadaran tempur dan keterampilan tempur. Namun, itu jelas mustahil. Berdengung, berdengung. Keduanya bergerak pada saat yang sama dan pertempuran sengit pun dimulai. Keterampilan bertarung dan kesadaran bertarung Ling Wu Ye sangat kuat. Kekuatan mereka sungguh mencengangkan. Namun, Lu Ming sama sekali tidak kalah. Dia bahkan lebih kuat dari Ling Wu Ye. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Setelah lebih dari sepuluh gerakan, Ling Wu Ye dipukul oleh Lu Ming dan mundur sambil muntah darah. Kamu kalah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Lu Ming, aku kalah hari ini karena tingkat kekuatan ilahiku tidak cukup tinggi. Jika tingkat kekuatan ilahiku cukup tinggi, aku tidak akan kalah. Wajah Ling Wu Ye gelap. Kali ini, dia mengira bisa menyapu bersih semua pahlawan dan mengambil tempat pertama. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Lu Ming. Dia sedikit tidak rela. Meskipun ini hanya ujian, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Lu Ming, bagaimana kalau kita bertarung lagi seribu tahun kemudian? Ling Wu Ye terus memberikan tantangan. Aku akan menemanimu kapan saja. Kata Lu Ming, baiklah, setelah seribu tahun, kita akan bertarung dan aku pasti akan mengalahkanmu. Ling Wu Ye penuh percaya diri. Selama dia memperoleh keterampilan ilahi, level kekuatan ilahinya akan terus meningkat. Dia bahkan mungkin berkultivasi hingga puncak dan memadatkan kekuatan ilahi tingkat ilahi. Baiklah, penilaiannya sudah selesai. Pria parubaya itu mengumumkan di udara. Banyak orang yang hatinya bergetar. Acara utama akan segera dimulai. Ujian telah berakhir. Sekarang, saatnya untuk bergabung dengan 13 klan surga kin. Banyak pemuda yang tidak bisa menahan rasa gugup. Terutama mereka yang tersingkir di babak pertama, mereka makin grogi. Secara teori, mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan 13 klan surga kin, tetapi itu tergantung pada keberuntungan. Jika Anda kurang beruntung, Anda tidak akan dapat bergabung. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup ketika ini menyangkut masa depan mereka? Lu Ming, sekte pedang yang tak terpadamkan dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Lu Ming, Akademi Iblis Unik Menyambutmu. Tanah suci yang tak terbatas menyambut Anda. Para petinggi dari tiga kekuatan Maharaja satu persatu menyampaikan undangan mereka kepada Lu Ming. Meskipun 10 sekte teratas juga sangat tergoda, mereka menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa ketika melihat tiga penguasa mengulurkan undangan mereka. Mereka mengerti bahwa karena ketiga pasukan Overlord telah berbicara, maka tidak ada lagi harapan bagi mereka. Akan sia-sia bahkan jika mereka berbicara. Semua mata tertuju pada Lu Ming. Mereka semua menebak pasukan Overlord mana yang akan dipilih Lu Ming untuk bergabung. Namun, Lu Ming sedikit mengernyit. Karena dia telah berjanji kepada leluhur teknik bahwa dia akan bergabung dengan sekte Kong Suan, dia tidak akan berubah pikiran. Selain itu, sekte Kong Suan menduduki peringkat pertama di antara 10 sekte teratas. Meskipun tidak sebagus tiga sekte besar, namun tidak terlalu jauh di belakang. Dia sebenarnya tidak memilih. Dia mungkin ragu-ragu untuk memilih salah satu dari tiga penguasa itu. Kalau aku, aku juga akan ragu-ragu. Kamu bisa berhenti bermimpi. Kebanyakan orang mengira Lu Ming bingung menentukan kekuatan penguasa mana yang harus dipilih. Lu Ming, asal kau bergabung dengan sekte pedang abadi, dengan bakatmu, aku yakin beberapa orang penting akan menerimamu sebagai murid. Kau harus mempertimbangkannya dengan saksama. Pakar dari sekte pedang abadi berbicara lagi. Omong kosong, bukankah wajar jika bakat seperti itu diperhatikan oleh orang yang kuat? Lu Ming, aku bisa melihat bahwa gaya bertarungmu sangat mirip dengan Akademi Iblis Unik kita. Bergabung dengan Akademi Iblis Unik kita adalah pilihan terbaikmu. Puff, Akademi Iblis Unikmu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa gaya bertarung kita mirip? Lu Ming, tanah suci yang tak terbatas adalah pilihan terbaikmu. Persaingan mulai memanas. Para ahli dari tiga pasukan Overlord sudah mulai mengumpat. Para senior, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka mulutnya dan menangkupkan tinjunya ke arah para ahli dari tiga kekuatan penguasa. Lu Ming berterima kasih atas cinta semua orang. Namun, saya khawatir dia tidak dapat bergabung dengan Sekte Pedang Abadi, Akademi Iblis yang unik, atau Tanah Suci yang tak terbatas. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut dan suasana menjadi sunyi. Lu Ming benar-benar menolak undangan ketiga pasukan penguasa pada saat yang sama. Apakah dia gila? Tiga kekuatan Overlord adalah yang terkuat di zona bintang surga Kin, kecuali beberapa klan kuno. Banyak orang telah mencoba yang terbaik untuk masuk tetapi tidak berhasil. Lu Ming benar-benar menolak mereka. Sebagian besar orang terkejut. Ada pun Kang Ji dan Situ Haonan, mereka sangat gembira. Hahaha, bocah ini, ternyata dia sangat berbakat. Ternyata dia hanya seorang idiot. Dia benar-benar menolak tiga pasukan Overlord. Idiot, dasar idiot. Dia tidak hanya tidak akan bisa bergabung dengan tiga kekuatan Overlord, tetapi dia juga akan menyinggung para ahli dari tiga kekuatan Overlord. Kang Ji dan Situ Haonan tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka. Mereka sangat gembira. Apakah saya benar atau salah? Leluhur teknik itu mendesah dalam hatinya. Ia dipenuhi rasa bersalah terhadap Lu Ming. Jika bukan karena permintaannya, Lu Ming kemungkinan besar akan memilih bergabung dengan tiga pasukan penguasa. Seperti dugaanku, para pakar dari ketiga pasukan penguasa semuanya menampakkan ekspresi tidak senang. Lu Ming, sebaiknya kau pertimbangkan baik-baik. Benar sekali, pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Para pembudidaya dari tiga kekuatan penguasa berbicara satu demi satu. Para senior, Lu Ming hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas cinta mereka. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menolak lagi. Wajah para ahli dari tiga pasukan Overlord menjadi gelap. Hef, kamu tidak tahu tempatmu. Kamu keras kepala sekali. Suara-suara tidak senang datang dari para ahli dari tiga penguasa. Jika Lu Ming memilih salah satu dari tiga pasukan Overlord, itu akan baik-baik saja. Sekarang setelah Lu Ming dan dua lainnya menolaknya bersama-sama, mereka merasa malu. Para ahli dari sepuluh sekte teratas sangat gembira. Itu karena mereka punya kesempatan. Lu Ming, sekte Kongsuan dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Sekte gedung bertingkat saya menyambut Anda. Sekte salju terbang saya dengan tulus mengundang Anda. Sepuluh sekte teratas semuanya mengundang Lu Ming untuk bergabung dengan mereka. Pandangan Lu Ming menyapu para tokoh terkemuka dari sepuluh sekte teratas dan akhirnya tertuju pada para tokoh terkemuka dari sekte Kongsuan. Namaku Lu Ming, dan aku bersedia bergabung dengan sekte Kongsuan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Dia bergabung dengan sekte Kongsuan. Seseorang berteriak, namun lebih banyak orang yang bingung. Mengapa Lu Ming memilih bergabung dengan sekte Kongsuan dan bukannya ketiga kepala sekte? Meskipun sekte Kongsuan menduduki peringkat pertama di antara sepuluh sekte teratas, Namun masih belum sebaik tiga sekte penguasa lainnya. Daripada tiga kekuatan penguasa, dia memilih sekte Kongsuan. Mungkin, dia adalah teman lama sekte Kongsuan. Banyak orang yang menebaknya. Para tokoh penting sekte Kongsuan sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming akan memilih sekte Kongsuan pada akhirnya. Bagus, 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 kemarilah, kemarilah. Para tokoh terkemuka dari sekte Kongsuan mengangguk berulang kali dan merasa sangat gembira. Senior, saya punya permintaan. Beberapa teman saya ingin bergabung dengan sekte Kongsuan. Tolong penuhi permintaan saya. Kata Lu Ming, teman-teman, tidak masalah. Siapa kalian? Kata pembangkit tenaga listrik dari sekte Kongsuan. Tatapan Lu Ming tertuju pada Sien Yanshing, Sien Yajun, dan Tong Sier. Sien Yanshing melangkah maju dan berdiri di samping Lu Ming. Junior bersedia bergabung dengan sekte Kongsuan. Kata Sien Yanshing. Mata Sien Yanshing berkedip saat dia melangkah maju dan datang ke sisi Lu Ming. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Baiklah, tentu saja. Tokoh kuat dari sekte Kongsuan mengangguk. Penampilan Sien Yanshing dan Sien Yanshing barusan juga sangat bagus, jadi dia tentu tidak akan tidak setuju. Lu Ming, aku ingin bergabung dengan sekte Kolam Emas, salah satu dari sepuluh sekte teratas. Kekuatan suci yang kumiliki lebih cocok untuk sekte Kolam Emas. Pada saat ini, Tong Sier mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia tentu saja menghormati pilihan Tong Sier. Setelah itu, Lu Ming, Sien Yanshing, dan Sien Yanshing tiba di distrik sekte Kongsuan. Ling Huye, sekte Pedang Abadi ingin mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Akademi Iblisku yang unik, tanah suci yang tak terbatas. Kemudian, ketiga pasukan penguasa mulai mengundang Ling Huye. Pemahaman Ling Huye juga sangat tinggi. Meskipun kekuatan ilahinya masih lemah, dia tetap sangat penting bagi mereka dan mereka semua mengirimkan undangan. Aku akan bergabung dengan sekte Pedang Abadi. Ling Huye berkata, memilih sekte Pedang Abadi. Para ahli dari sekte Pedang Abadi sangat gembira. Baiklah, selama kamu berkultivasi dengan baik, aku jamin kamu akan mampu menginjak-injak Lu Ming dalam seribu tahun. Pakar dari sekte Pedang Abadi itu berkata sambil menatap Lu Ming dengan pandangan tidak senang. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak mengatakan sepatah katapun. Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Toko kuat dari sekte Kong Suan menjawab dengan dingin. Sekarang Lu Ming adalah anggota sekte Kong Suan, sudah sewajarnya jika para petinggi sekte Kong Suan akan melindunginya. Terlebih lagi, meskipun sekte Kong Suan tidak sekuat sekte Pedang Abadi, mereka tidak takut. Suasana antara para petinggi sekte Pedang Abadi dan sekte Kong Suan dipenuhi dengan bau mesiu. Huff, pada akhirnya, ahli dari sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan itu melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin, tanpa mengatakan apapun. Setelah itu, tiga kekuatan Maharaja dan sepuluh sekte teratas mulai mengundang Yang Chong, Huya, dan Golden Sage. Pada akhirnya, Sang Bijak Emas bergabung dengan sekte Pedang Abadi. Huya telah bergabung dengan Akademi Iblis yang unik. Yang Chong telah bergabung dengan Tanah Suci yang tak terbatas. Tentu saja, sekte Kong Suan dan sekte Pedang Abadi memperoleh keuntungan terbesar kali ini. Sekte Kong Suan memiliki Luming, sedangkan sekte Pedang Abadi memiliki Ling Huye dan Golden Sage. Setelah beberapa orang dipuncak diundang, 13 klan surga Qin mulai mengundang para jenius yang telah tampil baik sebelumnya. Satu demi satu, para jenius bergabung dengan 13 klan surga Qin. Tentu saja, sebagian besar dari mereka bergabung dengan tiga kekuatan penguasa, tetapi ada juga yang bergabung dengan 10 sekte teratas karena cocok. Tidak semua orang cocok untuk bergabung dengan tiga pasukan Overlord. Si Tu Feng, Akademi Iblis Uniku mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Pada saat ini, ahli dari Akademi Iblis Unik memandang Si Tu Feng. Pemahaman Si Tu Feng juga sangat tinggi, dan dia dipilih oleh para ahli Akademi Iblis yang unik. Si Tu Feng sangat gembira. Junior ini bersedia bergabung dengan Akademi Iblis yang unik. Si Tu Feng segera membungku dan berkata, En, pakar dari Akademi Iblis Unik itu menganggu. Senior, saya ingin mengajak beberapa orang untuk bergabung dengan Akademi Iblis Unik. Apakah boleh? Si Tu Feng bertanya dengan hati-hati. Siapa mereka? Pakar dari Akademi Iblis Unik bertanya. Si Tu Feng segera memberi tahunya tentang Kang Long dan Si Tu Xiaolai, termasuk peringkat mereka di babak pertama. Baiklah, tentu, pakar dari Akademi Iblis Unik itu berpikir sejenak lalu menganggu. Kami telah bergabung dengan Akademi Iblis yang unik. Kami telah bergabung dengan Akademi Iblis yang unik. Di luar ruang mimpi, di bawah layar besar, Kang Long dan Si Tu Xiaolai secara alami melihatnya. Mereka begitu bersemangat hingga hampir meledak. Hahaha, bagus, bagus. Si Tu Haonan dan Kang Ji juga sangat gembira. Mereka hanya merasa segar dan suasana hati mereka tenang. Dengan cara ini, mereka tidak akan takut kepada tentara yang saleh. Lu Ming sebenarnya telah memilih Sekte Kong Suan. Sekte Kong Suan hanyalah sekte teratas. Adapun Si Tu Feng, dia telah bergabung dengan pasukan Overlord, Akademi Iblis yang unik. Meskipun Lu Ming sangat dihargai oleh Sekte Kong Suan, Si Tu Feng telah menjadi murid Akademi Iblis yang unik dan tidak perlu takut pada Lu Ming. Sedangkan bagi Sekte yang bebas dan tak terkekang serta Istana Yuan Luo, mereka tidak perlu takut lagi terhadap tentara yang adil. Benar saja, mata beberapa pemimpin pasukan di Sungai Astral yang kacau juga berkedip-kedip. Mereka sedang mempertimbangkan sikap mereka terhadap tentara kebenaran, Istana Yuan Luo, dan Sekte tanpa keterbatasan. Meskipun Lu Ming akan dihargai oleh Sekte Kong Suan. Akan tetapi, Sekte Kong Suan hanyalah Sekte teratas, sementara Akademi Imo merupakan kekuatan penguasa. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat antara Lu Ming dan Si Tu Feng. Jangan terlibat dalam pertempuran antara kedua belah pihak untuk saat ini. Para penguasa banyak kekuatan di Sungai Astral yang kacau berpikir dengan cara ini. Akan tetapi, setelah beberapa orang jenius teratas terpilih, 13 klan surga kin tidak lagi berinisiatif mengundang orang. Pada babak pertama, mereka yang berada di peringkat 100 teratas di medan perang masing-masing bebas memilih Sekte. Selama Sekte tersebut setuju, mereka tinggal mendaftar dan semuanya akan selesai. Satu persatu, para pemuda mulai memilih 13 klan surga kin dan mendaftarkan informasi mereka. Sehari kemudian, seluruh 1999 orang yang mengikuti putaran kedua telah bergabung dengan 13 klan surga kin. Adapun mereka yang tersingkir di babak pertama, dalam beberapa hari ke depan, jika ada yang terpilih oleh 13 klan kintian, kami tentu akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Jika tidak ada berita setelah tujuh hari, itu berarti mereka belum terpilih. Pria parubaya itu mengumumkan, banyak orang menghela nafas dan hanya bisa menunggu berita dengan gugup. Jika ada yang harus kau lakukan, selesaikanlah dalam waktu tujuh hari. Tujuh hari kemudian, berkumpullah di markas Sekte Kongsuan di Kota Wanling, dan aku akan membawamu ke markas mereka. Kata pembangkit tenaga listrik dari Sekte Kongsuan. Lu Ming dan yang lainnya menganggu. Kemudian, semua orang meninggalkan ruang mimpi, dan layar di atas Kota Wanling menghilang. Selama tujuh hari berikutnya, Kota Wanling ramai dengan aktivitas. Sebagian orang merayakan, sebagian lainnya menunggu dengan cemas. Lu Ming dan yang lainnya bertemu dengan leluhur teknik dan merayakannya bersama. Tong Xier juga berhasil bergabung dengan Sekte Kolam Emas. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Lu Ming, Sien Yan Xing, dan Sien Yan Jun tiba di pangkalan Sekte Kongsuan di Kota Wanling. Planet Myriad Spirit merupakan planet komersial terbesar di zona bintang Kinhaven. Ketiga belas klan Kinhaven semuanya memiliki toko di planet Myriad Spirit dan bahkan karavan, jadi mereka tentu saja memiliki pangkalan. Lu Ming dan yang lainnya berkumpul di sebuah rumah besar. Selain Lu Ming dan rombongan, ada beberapa orang lainnya. Jumlah totalnya sekitar 150 orang. Ini adalah jumlah total pengikut yang direkrut Sekte Kongsuan kali ini. Di galaksi Kintian yang luas, lebih dari 1 juta orang jenius dipilih. Pada akhirnya, Sekte Kongsuan hanya memilih 150 orang. Kemungkinan ini dapat dikatakan sangat rendah. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, banyak mata tertuju pada mereka. Lu Ming dan dua orang lainnya sangat menarik perhatian. Bakat Lu Ming sangat mengagumkan dan dia menjadi yang pertama dalam penilaian. Sien Yan Xing dan Sien Yan Jun sama-sama cantik dan tampak hampir mirip. Sulit untuk tidak menarik perhatian saat mereka bertiga berdiri bersama. Kebanyakan orang memandang Lu Ming dengan kagum, tetapi beberapa dari mereka memiliki semangat juang yang kuat. Bagaimanapun, basis kultifasinya telah ditekan selama penilaian. Banyak di antara mereka yang sebenarnya memiliki tingkat kultifasi yang sangat tinggi, jauh di atas Lu Ming. Mereka memiliki kemampuan tempur yang kuat, tetapi mereka tetap memandang rendah dan memusuhi Lu Ming, yang belum menjadi dewa. Kakak Lu, Seorang pemuda tersenyum dan menyapa Lu Ming. Saudara Deng, Lu Ming juga tersenyum. Pemuda ini adalah orang yang pernah bertarung melawan Lu Ming di zona ke-20 di babak pertama penilaian, Deng Yu. Dulu, saat ia kalah dari Lu Ming, ia yakin akan kekalahannya dan tidak memiliki permusuhan terhadap Lu Ming. Kemudian, saat ia melihat Lu Ming berada di peringkat pertama dalam penilaian, ia bahkan lebih terkesan. Jelas bahwa Deng Yu juga telah bergabung dengan Sekte Kong Suan. Bas, Wus, pada saat itu, beberapa sosok melintas dan muncul. Orang yang memimpin adalah orang kuat dari Sekte Kong Suan. Kali ini, dialah yang bertanggung jawab atas perekrutan murid Sekte Kong Suan. Perkenalkan, nama saya Huo Kuan, seorang tetua sekte luar dari Sekte Kong Suan. Sekarang, ikutlah dengan saya, saya akan mengantarmu ke markas besar Sekte Kong Suan. Kata tetua itu, Huo Kuan memberikan perkenalan singkat dan kemudian memimpin Lu Ming dan yang lainnya kesusunan teleportasi, N.O. Veld B. Jen.C. Sekte Kong Suan adalah salah satu dari 13 Sekte Kintian dan menduduki peringkat pertama di antara 10 Sekte teratas. Sekte ini sangat kuat dan wilayah yang didudukinya sangat luas. Sekte Kong Suan menduduki puluhan galaksi dan planet penting yang tak terhitung jumlahnya. Markas besar Sekte Kong Suan disebut Planet Kong Suan. Planet Kong Suan merupakan planet kehidupan yang sangat besar. Di sekelilingnya, terdapat delapan planet besar lainnya. Planet Myriad Spirit berada sangat jauh dari planet Kong Suan. Meskipun mereka telah menggunakan formasi teleportasi, mereka membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai salah satu planet di dekat planet Kong Suan. Formasi teleportasi tidak dapat berteleportasi langsung ke planet Kong Suan. Formasi ini hanya dapat berteleportasi ke planet-planet di sekitar planet Kong Suan. Itu, mereka berdiri di planet ini dan melihat ke angkasa. Mereka dapat melihat sebuah bintang besar yang berputar perlahan di kehampaan. Itulah planet Kong Suan. Wus, wus, wus. Di planet ini, seberkas cahaya melesat ke langit dan terbang menuju planet Kong Suan. Sebuah kapal luar angkasa. Semuanya adalah kapal antariksa. Sekilas, sebagian besar cahaya pelangi adalah kapal antariksa, yang melesat ke luar angkasa dan terbang menuju planet Kong Suan. Sekilas, setidaknya ada beberapa ribu kapal luar angkasa. Adegan ini sungguh mengejutkan. Ini, seperti yang diharapkan dari sekte Kong Suan. Lu Ming menghela nafas. Dia tidak bisa tenang. Pasukan benar dari sungai astral yang kacau memang tidak ada bandingannya dengan sekte Kong Suan. Perbedaannya terlalu besar. Tentara yang saleh hanya memiliki sekitar selusin kapal perang antarplanet, dan semuanya berkelas terendah. Tapi di sini, sekilas, ada ribuan dari mereka. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tentara surgawi yang saleh bagaikan desa terpencil, sedangkan planet Kong Suan bagaikan kota metropolitan internasional. Huo Kuan mengeluarkan kapal perang antar bintang. Kapal perang antar bintang itu mengembang dengan cepat dan melayang di udara. Ayo masuk ke dalam starship, kata Huo Kuan. Setelah semua orang masuk, Huo Kuan mengambil alih starship dan terbang menuju planet Kong Suan. Kapal perang antarplanet ini memiliki mutu yang lebih tinggi dan jauh lebih cepat daripada milik angkatan darat yang saleh. Dari dalam, orang bisa melihat bahwa planet Kong Suan perlahan membesar, hingga akhirnya menutupi langit dan menghalangi pandangan semua orang. Setelah melewati atmosfer planet Kong Suan, semua orang keluar dari starship. Di bawah pimpinan Huo Kuan, mereka terbang ke satu arah dan segera tiba di sebuah gunung besar. Pegunungan ini membentang tak berujung dan sangat besar. Orang bisa melihat berbagai macam bangunan dibangun di atasnya. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang terbang di udara. Ini adalah distrik pelataran luar Sekte Kong Suan. Semua murid yang baru bergabung dianggap sebagai murid pelataran luar Sekte Kong Suan. Hanya ketika kamu berhasil menembus ke tahap dewa sejati, kamu dapat memasuki area Sekte Dalam dan menjadi murid Sekte Dalam dari Sekte Kong Suan. Kamu akan dapat menikmati semua jenis manfaat. Kata Huo Kuan, semua orang mengangguk. Faktanya, sebagian besar Sekte memiliki aturan yang sama. Hirarkinya ketat, dan itu juga untuk merangsang para pengikutnya agar berlatih keras. Tentu saja, jika Anda ingin menjadi murid Sekte Dalam, ada juga batasannya. Dalam sejuta tahun, jika Anda tidak dapat menerobos ke alam dewa sejati, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi murid Sekte Dalam selamanya. Anda hanya dapat pergi ke planet lain dan membantu Sekte mengelola beberapa bisnis. Kata Huo Kuan, sejuta tahun, hati banyak orang bergetar, lalu mereka menampakkan ekspresi penuh tekat. Dalam sejuta tahun, mereka harus menerobos ke alam dewa yang sebenarnya. Sejuta tahun mungkin terasa lama, tetapi itu bukan apa-apa bagi dewa perang. Di alam dewa bela diri, jika seseorang tidak memiliki harta karun alami atau pil dewa tingkat tertinggi, akan sangat sulit untuk menembus setiap level. Itu akan memakan banyak waktu. Terutama sekali adanya hambatan dari tingkat dewa virtual ke tingkat dewa sejati, banyak orang akan tertahan selama ratusan ribu tahun, jutaan tahun, atau bahkan puluhan juta atau ratusan juta tahun. Mereka semua masih sangat muda, semuanya berusia di bawah 10 ribu tahun. Meskipun mereka semua berbakat, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka semua dapat menerobos ke alam dewa sejati dalam waktu 1 juta tahun. Jika dia tidak bisa menembus dewa sejati, dia harus ditugaskan ke planet lain untuk membantu sekte kongsuan mengelola bisnis mereka. Dalam hal itu, prestasinya di masa depan akan terbatas jika dia terganggu. Dalam waktu sejuta tahun, aku pasti akan menjadi dewa sejati dan pengikut sekte dalam. Aku sudah berada di level ketiga alam dewa kekosongan. Aku pasti akan berhasil dalam waktu 1 juta tahun. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Ke 150 pemuda itu semuanya memiliki tatapan penuh tekat dan sangat percaya diri. Nov L. B. Jen Huo Kuan melihat ini dan tersenyum santai. Dia telah hidup lama dan telah melihat begitu banyak orang jenius yang muncul setiap seribu tahun. Setiap orang dari mereka memiliki kepercayaan diri yang besar pada awalnya. Namun, setiap tahun, banyak orang tidak dapat menembus batas dalam waktu 1 juta tahun. Sebagian besar dari mereka terjebak di puncak alam dewa kekosongan. Tentu saja dia tidak akan mengatakannya keras-keras agar tidak menyakiti kepercayaan semua orang. Ikuti aku, ayo kita pergi, kata Huo Kuan sambil terbang menuju pegunungan di depan. Rombongan itu mengikutinya, dan segera, mereka tiba di pintu keluar pegunungan. Dua pemuda, seorang pria dan seorang wanita, datang menyambut mereka. Salam, tetua Huo. Kedua pemuda itu membungkuk. N. Huo Kuan mengangguk dan berkata kepada Lu Ming dan yang lainnya, Ikuti kedua kakak beradik senior ini untuk mencari tempat tinggal. Setelah kalian menetap, kalian harus mendaftarkan informasi kalian di Balai Urusan Manusia dalam 3 hari dan menerima token identitas kalian. Aku akan melaporkan masalah kalian sekarang. Dengan itu, Huo Kuan berubah menjadi pelangi dan pergi. Saudara-saudari junior, kami para pengikut sekte luar hidup terpisah untuk pria dan wanita. Pria tinggal di satu area, dan wanita tinggal di area lain. Saudari-saudari junior, ikuti aku. Wanita itu berkata, lalu berbalik dan terbang ke pegunungan. Lu Ming, aku pergi dulu. Sien Yanshing berkata pada Lu Ming. Pergi. Lu Ming tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Sien Yanshing, Sien Yanjun, dan murid perempuan lainnya pergi bersama wanita itu. Jumlah mereka lebih dari 150 orang. Jumlah wanita lebih sedikit, sekitar 50 orang, dan 100 orang sisanya adalah murid laki-laki. Saudara-saudaraku yang masih junior, ikutlah aku. Pria itu berkata, dia berbalik dan pergi, dan semua orang mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gedung. Ada halaman di sini, dan masing-masing halaman sangat luas. Disinilah para pengikut sekte luar akan tinggal. Kalian dapat memilih sendiri. Ada tanda di pintu setiap halaman. Namun, jika ada seseorang yang tinggal di sini, tanda itu akan dicopot. Kalian dapat memilih orang-orang yang memiliki tanda itu. Kalian dapat memilih sesuka hati. Setelah Anda menentukan pilihan, laporkan ke Allah sumber daya manusia dalam waktu tiga hari. Setelah berkata demikian, pemuda itu berbalik dan pergi, seolah-olah dia mempunyai beberapa kekhawatiran. Lu Ming dan kelompoknya bingung, tetapi mereka tidak peduli. Mereka berjalan menuju halaman. Mencicit. Pada saat ini, pintu sebuah halaman terbuka dan beberapa pemuda keluar. Mereka memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Pendatang baru yang datang sekali dalam seribu tahun kini hadir lagi. Salah satu pemuda terkekeh dan berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Salam, saudara senior. Beberapa orang menyapa para pemuda itu. Bagaimanapun, mereka masih baru di sini, dan beberapa orang tidak berani bertindak gegabuh. N. Jelaslah bahwa salah satu pemuda itu adalah pemimpinnya. Pemuda itu mengenakan jubah kuning. Hidungnya mancung dan wajahnya tajam. Ia mengangguk dan melirik Lu Ming dan yang lainnya. Saat ini, kalian masih belum punya hak untuk memilih halaman. Saya belum memenuhi syarat untuk memilih halaman. Namun, saudara senior tadi. Seseorang berkata, Omong kosong, aku yang punya keputusan akhir di sini. Tatapan mata pemuda berjubah kuning itu berubah dingin saat dia menegur. Jika kau ingin memilih halaman, kau bisa. Tapi kau harus membayar 10 ribu kristal dewa untuk masing-masing. Apa, 10 ribu kristal suci? Seseorang berseru. 10 ribu kristal dewa bukanlah jumlah yang kecil. Benar, 10 ribu yuan per orang. Setelah Anda menyerahkannya, Anda dapat memilih halaman untuk ditinggali. Mereka yang tidak menyerahkannya tidak memenuhi syarat untuk tinggal. Izinkan saya memberitahu Anda, mereka yang tidak tinggal di halaman tidak dianggap sebagai pengikut sekte Kongsuan dan hanya dapat keluar dari sekte tersebut. Apakah Anda mengerti? Pemuda berjubah kuning itu berkata dengan dingin. Pemerasan. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan. Terlebih lagi, selera makan mereka sangat besar. Jika masing-masing dari mereka diberi 10 ribu kristal ilahi, maka 100 diantaranya akan setara dengan 1 juta kristal ilahi. Betapa besarnya jumlah uang ini? Kalian, ini pemerasan. Aku akan memberitahu tetua Hua Kuan tentang ini. Beberapa orang berteriak, tidak mau diperas. Omong kosong, pemerasan apa? Kamu baru di sekte Kongsuan, jadi kamu harus menunjukkan rasa hormat kepada kakak seniormu, mengerti. Pemuda berjubah kuning itu menegur. Matanya berkilat jahat, tidak apa-apa jika kau tidak menghormatiku, dan tidak apa-apa jika kau berani memberitahu para tetua. Namun, kau harus berhati-hati di sekte Kongsuan mulai sekarang. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu jika kau lumpuh. Sebuah ancaman. Itu ancaman yang nyata. Mata beberapa orang berkilat ketakutan. Mereka baru saja tiba dan tidak mengenal tempat itu, jadi mereka tidak bisa bersaing dengan para murid senior ini. Jika pihak lain secara khusus datang untuk mencari masalah dengan mereka, tidak ada yang bisa menerimanya. Cepatlah serahkan. Siapapun yang tidak menyerahkannya, aku jamin kamu tidak akan bisa bertahan di sekte Kongsuan. Pemuda berjubah kuning mengancam. Aku tidak percaya tidak ada yang akan mengurus sekte Kongsuan sebesar ini. Aku akan pergi mencari tetua Huokuan dan memintanya untuk menegakkan keadilan. Seorang pemuda kekar meraung dan berbalik untuk pergi. Kamu mencari kematian. Pemuda berjubah kuning itu berteriak dingin. Sosoknya melesat dan dia bergegas menuju pemuda kekar itu. Telapak tangannya seperti pisau dan dia menyerang pemuda kekar itu. Angin dari pohon palem bersiul dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Alam Dewa Kekosongan tingkat 5. Tatapan mata luming berkedip. Kultivasi pemuda berjubah kuning itu berada pada level kelima alam Dewa Kekosongan. Pemuda kekar itu berbalik dan berteriak sambil meninju. Namun, kultivasi pemuda kekar itu hanya berada di tingkat ketiga alam Dewa Kekosongan yang terlalu jauh dari kultivasi pemuda berjubah kuning itu. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan dan pemuda kekar itu memuntahkan seteguk darah. Lengannya patah dan dia terlempar 100 meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah dan batuk darah. Beginilah akibatnya bagi siapapun yang tidak patuh. Mata pemuda berjubah kuning itu tampak suram saat dia mengalihkan pandangannya ke arah luming dan yang lainnya. Ekspresi luming tenang, namun yang lainnya tidak terlihat terlalu bagus. Sombong, terlalu sombong. Terlebih lagi, kultivasi pemuda berjubah kuning itu sangat tinggi. Dia berada di level kelima alam Dewa Void. Dalam kelompok mereka, tak seorang pun yang melampaui tingkat kultivasi ini. Klan Keenhaven 13 merekrut murid setiap seribu tahun sekali. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu tua. Banyak dari mereka yang tidak berkultivasi selama lebih dari seribu tahun. Bahkan mereka yang telah berkultivasi lebih lama tidak lebih dari dua ribu tahun. Kultivasi mereka tidak akan terlalu tinggi. Orang yang memiliki basis kultivasi tertinggi dalam kelompok luming juga berada di tingkat Dewa Void kelima, yang sama dengan pemuda berjubah kuning. Namun, pemuda berjubah kuning itu telah bergabung dengan sekte Kongsuan sejak lama, jadi dia pasti telah mengembangkan keterampilan ilahi yang belum sempurna. Selain itu, dia pasti telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Oleh karena itu, bahkan mereka yang berada di tingkat kelima alam Dewa Void kemungkinan besar bukan tandingannya, jadi mereka tidak berani bergerak. Lagi pula, orang seperti Golden Sage dan Huya jumlahnya terlalu sedikit. Mereka telah mencapai tingkat ke-9 alam Dewa Void di usia yang begitu muda. Di halaman sekitar, beberapa murid senior juga menggunakan indera spiritual mereka untuk mengamati. Huang Wu, kamu benar-benar sombong. Kamu menyerang murid baru lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang meminta dia untuk memiliki seorang kakak laki-laki dengan latar belakang yang kuat? Lagi pula, orang lain ingin menyelamatkan mukanya, tetapi dia tidak. Dia tidak menginginkan muka. Benar sekali, kita hanya bisa menyalahkan murid-murid baru ini atas nasib buruk mereka. Bayar 10 ribu kristal suci untuk keselamatan. Aku sudah membayar 10 ribu seribu tahun yang lalu. Beberapa murid senior diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Cepat dan serahkan, aku tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan dengan kalian. Pemuda berjubah kuning, Huang Wu, mengarahkan pandangan dinginnya pada Lu Ming dan yang lainnya. Saya akan membayar, saya akan membayar. Akhirnya, seseorang ragu-ragu, dia mengeluarkan 10 ribu kristal ilahi dan menyerahkannya kepada Huang Wu. Aku juga akan membayar, saya akan membayar. Banyak orang datang satu demi satu dan menyerahkan 10 ribu kristal dewa. Dia tidak punya pilihan lain selain menundukkan kepalanya, jadi dia akan memperlakukannya seperti menghabiskan uang untuk menyingkirkan bencana. Nak, giliranmu. Seorang pemuda di samping Huang Wu menatap dingin ke arah Lu Ming. Maaf, saya tidak punya kristal suci. Lu Ming merentangkan tangannya dengan santai dan berjalan menuju halaman. Bocah, berhenti. Huang Wu berteriak dengan dingin. Namun, Lu Ming tampaknya tidak mendengarnya dan terus bergerak maju. Sudah ku bilang berhenti, kamu tuli. Huang Wu berteriak. Tentu saja aku tidak tuli. Saat Lu Ming berjalan, dia berbalik dan melirik ke arah Huang Wu. Namun, menurutmu siapa dirimu yang berani berhenti hanya karena kau menyuruhku? Apa? Huang Wu tercengang. Lu Ming benar-benar berani berbicara kepadanya dengan cara seperti ini. Beraninya seorang pemula berbicara seperti itu padanya. Dia bukan satu-satunya. Para murid senior yang menyaksikan juga sangat terkejut. Anak ini benar-benar pemarah. Beraninya dia mengatakan hal itu tentang Huang Wu. Aku takut dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sulit untuk mengatakannya. Karena dia berani mengabaikan Huang Wu seperti ini, mungkinkah dia adalah kesayangan surga dari suatu kekuatan besar? Ini, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Semua murid senior tergerak. Itu bukan hal yang mustahil. Di wilayah bintang Kintian, selain beberapa ras yang sangat menakutkan dan 13 klan Kintian, ada juga beberapa kekuatan dan ras yang kuat lainnya. Kekuatan-kekuatan ini juga akan memilih para jenius muda untuk bergabung dengan 13 klan Kintian. Misalnya suku Tiger Man seperti ini. Jika dia berasal dari klan yang kuat, wajar baginya untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu. Huang Wu tertegun sejenak, tetapi dia juga memikirkan hal ini. Matanya berbinar saat dia melirik Luming. Nah, kau punya nyali. Dari galaksi mana kau berasal? Sungai astral yang kacau. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Apa? Sungai astral yang kacau? Sungai astral yang penuh reruntuhan itu. Beberapa murid senior, termasuk Huang Wu, tercengang. Dia benar-benar datang dari sungai astral yang kacau. Huang Wu bertanya pada murid baru lainnya untuk mengonfirmasi. Ya, ya, dia memang dari sungai astral yang kacau. Murid baru itu mengangguk. Huang Wu segera merasa lega. Si bocah itu sudah tamat. Dia berasal dari sungai astral yang kacau, dan dia berani bersikap sombong. Dia benar-benar. Beberapa murid senior menggelengkan kepala. Di mata mereka, sudah merupakan suatu keajaiban bagi orang remeh dari sungai astral yang kacau untuk bergabung dengan sekte Kong Suan, namun dia masih berani bersikap sombong. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang tinggal di tempat kecil, di arah bunjau. Beberapa murid senior bergumam satu sama lain. Adapun Huang Wu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bocah, berlututlah dan minta maaf atas apa yang baru saja kau katakan. Lalu serahkan seratus ribu kristal suci, dan kita akan melupakan masalah ini. Kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan membuatmu membayar harganya. Nov L. B. Jen. Huang Wu berkata dengan nada mengejek. Bodoh. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, berbalik dan terus berjalan. Kau, kau cari kematian. Huang Wu menjadi marah. Seperti seekor elang, dia menerkam Lu Ming, telapak tangannya setajam pisau, menebas Lu Ming. Asyik, Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara. Kekuatan ilahinya terkondensasi menjadi tombak panjang dan dia mengayunkannya. Terima kasih. Terima kasih.